Nah guys, balik lagi nih di Intip SP Jadi Intip SP kali ini tuh gue akan ngebahas Soal pertanyaan orang-orang yang kayak gini nih Jadi banyak banget yang nanya Bang, orang gendut tuh bisa main skateboard gak sih? Bang, orang gendut kalo main skateboard patah gak sih papannya? Terus banyak banget lah orang-orang yang nanyain intinya Kalo orang gendut bisa main skateboard gak? Makanya di Intip SP kali ini Gue akan ketemu temen gue yang gendut dan dia bisa main skateboard Tetapi gituin terus Intip SP, bolehan loh Oh, gue dari tadi keko Baju lo beli dimana sih tuh? Nah, lo sama lo kayak netizen gue lo Jadi buat lo yang pada penasaran nih Yang pengen punya tas kayak gue kayak gini nih Terus baju dan topi Lo cari aja nih di Caliber Karena ini kolaborasinya Scread Visible Excalibur By Satri Apigi Jadi lo langsung aja ke store Caliber Atau lo nanti cek aja di Instagramnya Iam Caliber Oke guys, kita pikirin Tersintip SP, bolehan loh Nah guys, jadi gue pengen menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu tuh Nah, gue nih udah ketemu temen gue nih Yang menurut gue bisa mewakili jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian Jadi gue hari ini bakal ketemu Rico Leonard Asik Nah, jadi intinya nih hari ini gue pengen ngebuktiin Jangan pernah underestimate orang Misalkan, oh badannya gendut, gak bisa main sikit nih Ini orang jago banget asli Gue pernah ngeliat dia mainnya oke banget Jadi kita langsung samperin aja Ko! Woi! Gila, sehat loh loh Sehat, sehat Eh, lo sibuk apa kok sekarang? Ya, di main di rumah Gara-gara pandemi Tambah gemuk dong lo Yoi, parah Eh, gue pengen tau udah berat lo berapa sih sebenernya? Berat gue terakhir memang tuh 125 125 125 125 Kalau pan itu 280 pan Nah, gue penasaran nih Kok lo main skate? Lo gak takut papannya patah kok? Takut sih Gue satu hari Kalau main skate satu papan dulu Anjir Kenapa tuh? Emang elunya atau? Emang dari berat badan gue satu Sama satu lagi tuh Gue tuh kalau landing itu Maksa Oke Gitu Jadi gak smooth Ada satu trik yang Pasti patah Kalau misalkan gue ngelakuin trik itu Apa tuh? Hard lift Oh, karena landingnya pasti tengah gitu ya? Tengah atau salah malah di belakang Nah, ini gue penasaran nih kok Karena banyak banget orang Yang pada nanya ke gue Bang, kalau badan ini gendut Bisa gak sih main skate? Atau boleh gak sih main skate? Papannya patah gak sih bang? Terus kayak tipsnya apa nih bang? Buat orang ngedut kalau main skate? Makanya gue Nyamperin lu Gue pengen tanya-tanya langsung Oke Siap, siap, siap Oke, lu tonton terus intip SP Nanti gue bakal main sama Rico Ikutin terus intip SP Bolehan lu Nah guys, jadi gue baru aja dikirimin paket produk nih dari Scarlet Whitening nih Ini tuh ada body scrub, ada shower scrub, sama lotionnya juga guys Nah, yang unik nih Sekarang, Scarlet Whitening ngeluarin produk terbaru nih Yaitu body scrub coffee dan shower scrub coffee Nah, ini nih produk terbarunya nih dari Scarlet Whitening Yaitu ada shower scrub coffee dan body scrub coffee Ini tuh enak banget nih wanginya Nanti kita bakal coba aja langsung ya guys Nah, untuk body scrub dan shower scrub ini tuh Kandungannya masih sama guys Sama seperti produk scarlet yang lainnya Yaitu ada vitamin E dan glutatin Itu tuh fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian Jadi ini enak banget nih Dan ini harganya masih sama, Rp75.000 Dan udah teregistrasi di Bepom Jadi, aman banget guys Nah, yang gue suka tuh dari shower scrubnya Scarlet Ini tuh scrubnya lembut banget Liat, butiran scrubnya tuh alus banget guys Nih, kita langsung cobain aja di tangan kiri gue nih Buat ngebedain Yang udah pake shower scrub dan yang belum Nah, ini tuh yang udah pake shower scrub Lo liat tuh bedanya Lebih cerah kan? Tuh, lebih glowing Beda kan? Nah, biasanya tuh gue habis pake shower scrub Biasanya gue pake body scrub juga Nah, gue pake body scrubnya juga pake body care yang terbaru dari Scarlet Whitening Ini yang body scrub coffee Makanya tuh gampang banget guys Kalian tinggal gosokin aja nih Ke bagian tubuh kalian Ini gue cobain di tangan ya guys Tinggal digosokin Biasanya sih gue ngegosokin sekitar 3-5 menit sih Sambil dengerin musik Nah, ini nih hasilnya makin keliatan kan? Begitu udah pake shower scrub dan body scrub Nah, keliatan banget kan bedanya tuh Lebih cerah dibanding yang kanan Ini yang sebelum gue pake Ini yang sudah gue pake Makanya ini tuh rekomen banget guys Buat kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian Dan pake aja langsung produk-produk dari Scarlet Whitening Tetep ikutin tip SV Boleh hang Nah, langsung aja nih kalian cobain nih Produk terbaru dari Scarlet Yaitu body scrub coffee dan shower scrub coffee Jangan lupa kalian follow juga Instagramnya Scarlet underscore whitening ya guys Sekarang gue pengen nantangin Riko nih Buat nyobain trik Lu nollie bigspin ya? Nollie bigspin Nollie bigspin di hype Di hip Apa sih itu piramid transfer lah pokoknya Oke Pokoknya ikutin tip SV boleh hang Aduh, berat, berat, berat Ohohohohohoho Gokki enak Ohohohohohohoh Gokki enak Gokki enak 些** Aaaaah! anjing. nah, hujan. nah, itu dia tuh tadi tuh. gimana Eko? capek gak poh? capek. 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 oke nih, lu ikutin tersintip SP. jangan lupa lu subscribe, like, share, dan komen. nah, capek nih dia nih. tertanya-tanya aja nih. kok? yuk. kok lu capek sih? iya, ramai juga gendut pak. kalau obesitas begitu. tapi lu ini gak sih? maksud gue lu baper gak sih kalau ketemu orang yang ngomongin badan lu gitu? maksudnya, oh tersinggung gitu kalau bilang gendut atau kayaknya. ya, soalnya lu gendut lu, lu gini-gini lu. gue gak tersinggung sih. gue gak tersinggung sama sekali. karena kalau ada orang yang kayak gitu, gue nganggepnya satu, dia bercanda. atau dua, ini orang kayaknya punya masalah di hidupnya gitu. dia limpahin ke gua gitu. kasihan dia ya, lu kesian banget lu. kasihan jadinya gitu. bukannya gue baper, jadi kayak, aduh kenapa sih masalah lu gitu loh. di rumah sama papa-papa berantem ya gitu. berarti lu bisa dibilang bangga juga ya? maksudnya lu mencintai diri lu ya? ah ya gue kayak gini, cuek men gue. hmm, gue mencintai diri gue sendiri. tapi bukan berarti gue puas ya. jadi gue gak mengencourage orang untuk gendut dan bahagia. karena pastinya orang gendut itu lebih gak sehat sih kalau menurut gue. karena gue pernah kurus. dulu gue pernah kurus juga karena skateboard. dan gue ngerasa jauh sih dari stamina. dulu gue bisa lari, sekarang gue gak bisa lari. nafas makin pendek sekarang gitu loh. makin cepet capek. gitu sih. berarti bisa dibilang sebenernya skateboard bisa ngecelin badan juga ya? oh parah. lu harus lihat foto gue yang dulu. sebelum gue kenal sama skateboard. habis itu gue kenal sama skateboard. langsung kurus dan tinggi gue. tapi habis itu gue gendut lagi karena waktu itu gue cedera ligamen. kiri kanan. damn, cedera ligamen. itu. kayaknya nanti dimasukin deh fotonya tuh. dulu tuh yang ngenalin gue sama skateboard, Marlo tau gak lu? Marlo anaknya si Andi Noya. oh tau. dulu gue ke rumah dia, ada skateboard. itu kondisi badan lu udah gemuk? ya itu gemuk. ada fotonya. lagi gemuk banget tuh. lagi gemuk banget. gue cuman duduk-duduk di atas papan. dia fotoin sambil ketawa-ketawa. terus akhirnya gue kenal sama temen skateboard dia. namanya Andrew. Andrew ini ngasih gue papan. kebaik juga dia. baik banget. sampai sekarang pun. kalau misalkan ada temen yang butuh papan atau apa dari circle kita gitu. ya lu pake dulu aja. punya gue. bearing udah lu pake aja dulu. gitu loh. apalagi dia ini kayak skate scientist gitu. dia ngitung ukuran truck. jarak truck dan apa namanya. untuk ngepop gimana. untuk ngegring gimana. jadinya dia punya banyak banget trucks. keren juga tuh ya. kalau misalkan gak ada. gak lagi gak dipake misalkan royal gak dipake sama dia. yaudah. pake aja dulu buat temen. gue pengen tanya nih. kalau skateboard setup lu. yang lu suka apa? yang gua suka. kalau yang gua suka papan itu. girl sama baker. oke. karena concave nya flat. flat kan. kalau untuk grip tape. mop lah. mop grip tape. mop grip tape. truck. trucks gue. indie. udah pasti ya. udah pasti sih. indie. tapi gua coba thunder. lebih enak juga sebenernya. untuk ngegrind. ya. tapi kan gua sekarang udah gak main grind. gue udah jarang banget main box sama real. jadinya flip-flipan aja. sayang papan. yaudah gua indie. nah. walaupun gua sukanya girl sama baker. tapi sekarang gua harus pakenya powell. atau santacruz. yang ada teknologi karbonnya. oke. kesalahnya kalau gak gak kuat ya. gak kuat. gitu. kalau wheels-wills. ukuran berapa lu pake? wheels 52 sampai 54. maka tuh lu yang gede juga pake. iya. karena gua mau belajar transisi. nah gua penasaran sih. selama lu main skate nih. dengan pas lu badan lu. postur lu gemuk gini. jatuh paling parah tuh ya. pas lagi ngapain. ada gak lu? ada. itu tahun lalu di pasarebo. drop in 6 tangga. oh yang 6 tangga yang. iya iya iya. 6 tangga yang tengah-tengah itu. antara cirin atas sama cirin bawah. dulu tuh kayak waktu gua kurus. segitu tuh kayak sandar. iya iya. big five gua dapet sih. iya iya. big five senayan. oli tuh gua dapet. terus. terakhir. waktu gua coba drop in lagi. 6 tangganya pasarebo. bahu gua geser. di slok dong. di slok. terus di pasarebo kan harus turun tuh. harus lewat bawah. iya iya iya. iya kan. lu bayangin aja. gua lagi di slok. harus turun lewat bawah. kan gimana nih. susah banget sih itu. tapi bener gak ya. kan kadang orang gini ya. lumayan kalau gemuk. kalau jatuh gak sakit. ada ngaruhnya gak? itu gua ngerasain sendiri ada. oh bener ya. iya. agak lebih inilah dibanding yang kurus ya. iya. membal. jadi kita bisa roll. gitu loh. jadi kalau dulu mungkin gua belajar jatuhnya kan nge-slide ya. kalau sekarang udah gua ngeroll-ngeroll aja. gitu. berarti dia bisa dibilang. riko. sekarang namanya riko geli. gendut lincah. iya lah. soalnya lu lincah lu. gua maksud gua. kenapa gua ngeliat. lu main skate waktu itu. gua kayak anjing nih orang nih gemuk. tapi bangsat sih mainnya. karena gua masih ngeliat lu bisa noli. lu bisa hard flip. bukan trik yang cuma lu jalan-jalan doang karena lu gemuk atau oli doang. enggak men. lu bisa flip trik. bisa naik ke lads gitu loh. itu yang menurut gua kayak unik banget nih orang. kagetnya gua pas lu noli hard flip apa-apa ya. noli inward heel. oh noli inward heel. itu kayak anjing sih lu. kayak bisa lu dia lu. pas dibintaro tuh. iya. ya itu loh. gua kan paling suka baker kan. Brian Herman. oh pantes. jadi kalau lu perhatiin triknya. dia hard flip. dia hard flipnya ya. hard flip gua rasa paling bagus sih. karena di nyamping nendangnya kan. hard flip sama noli inward heel. terus sama noli tre. jadi gua pernah dapet noli tre. lebih dulu daripada tre flip biasa. malah ketuker ya. iya. tapi lu ada ini ga sih. ada kayak. ini gara-gara badan gua sih ini gemuk. jadi gua agak susah main. atau kayak. ah biasa aja sih. vana aja gua. sebenernya. sebenernya kalau dibilang makin susah. pasti. pasti lah ya. jadi kayak lu tuh main skateboard. difficulty hard gitu loh. karena gua pernah main skateboard. ee. waktu warin gua kurus kan. tapi. kalo emang lu udah suka sama skateboard sih. mau kayak gimana pun badan lu. kalo emang udah cinta gitu. kayaknya ga bakal bisa lepas sih. itu juga gua dulu. sempet berhenti kan. karena cedera. kalo engga juga gua ga bakal berhenti sama sekali. gua penasaran sih. sebenernya kesibukan lu. selain skate apa. gua itu. waktu gua vakum skate tuh. gua coba-coba jadi fotografer. ii sedap. gitu. fotografer apa nih tapi nih. gua apa aja sih. gua awalnya dari foto panggung. terus gua bikin studio sendiri. jadi gua sering ngundang artis. terus artis juga sering minta difotohin sama gua. gitu loh jadinya. gua apapun kecuali produk sih untuk sekarang. berarti lu kalo di. kalo seniore kayak naren lah ya. naren. yoi naren. lu juniore lah modelannya. iiii. tapi lu kenapa jarang foto skate. nah itu dia. soalnya ga. karena kan gua baru diundang nih sama lu. jadi mungkin nextnya foto-foto VG. dari ini. RCL bukan NRN. hahaha. tapi lu. pernah foto skate. foto skate gua ga pernah sih. cuman temen-temen main aja. yaudah gua foto-foto yang iseng. tapi biasanya kita video. ngumpulin footage. gitu. ayolah kapan-kapan makanya. gua penasaran deh. maksud gua gini. kan lu udah nyebur ke fotografi ya. menurut lu nih. bener ga sih kalo. fotografi tuh. untuk foto action. apalagi skateboard tuh susah. ga segampang lu foto. artis-artis. atau apa. panggung gitu. menurut gua. susahnya tuh karena. pasti setiap kategori. ada susahnya masing-masing ya. kalo susahnya di action itu. mungkin. kita ga bisa ngedirect objeknya. kalo artis kan. dia double chin. oh chin apikit. gitu loh. kalo ini. kita ga tau. dan kalo misalkan skateboard kan. lu liat. ah nye. bisa berapa hari. orang nyoba di satu trik. dan. yaudah gitu. lu maunya banyak ya. gua pengen drop-in di sini traffic. waduh. emang lu bisa anjig. hahaha. bisa tuh. ko kasih ini dong ko. tips dong. buat orang-orang gendut. gua banyak banget orang tuh. kayak bang. gua gendut. gua ga bisa main. jadinya gua takut. maksud gua biar dia lebih. percaya diri lagi gitu. buat pengen skate. iya. kalo lu tertarik sama skateboard. kalo menurut gua lu coba. coba aja. apapun hambatan lu. mau badan lu gendut kek. mau lu kagak punya kaki kek. karena ada. skateboarder yang ga punya kaki. iya kan. ada gitu loh. kalo misalkan lu jadikan itu sebagai hambatan. kayaknya ya. ya lu liat aja gua bisa main kok. hahaha. dan intinya sih. ee. dari skateboard lu bisa belajar menghargai proses. dan. ya. emang ini. sesuatu yang fun aja gitu. dan adiktif. lu. bisa jadiin ini. bukan sekedar buat cari keringat. ee. buat olahraga. tapi. ini. bisa fit soul lu juga. jadi. apapun hambatannya sih. gua rasa ga ada masalah sih. gua sempet. sempet. kelewat tadi tuh. lu pernah ga sih. di lingkungan lu. di skate lah terutama ya. di bully. wih pernah cuy. maksud gua kayak. gendut nih. wih. gitu gitu. di bully tuh ya kan. pernah 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 pernah. aja. gua cerita nih. temen lu nih. gua ga mau sebut siapa sih. ya gausah disebut siapa sih. hahaha. jadi. waktu itu. gua di. bxp. bsd extreme park. kalo gua main skate. gua ga peduli sama lingkungan sekitar gua. oke. asalkan gua ga mengganggu gitu ya. itu lu main aja. gua main main aja gitu. ya tetep gua menghargai. urutan jalan kalo di parkan ada ya. nah. satu hari. gua udah. gua. eh. denger lagu sendiri. gitu. gua. asik-asik sendiri. terus ini orang tuh kayak ga seneng gitu sama gua. terus ternyata. ini orang tuh ngomongin. sama. geng-gengnya. gengnya dia ini. waktu pertama kali gua dateng kesitu. mungkin gua disangka poser apa gimana gitu ya. terus ya udah. oke gua diemin aja. gua ga peduli gitu loh. yang. yang kayak gua bilang tadi. kayaknya ini orang ada masalah gitu loh. ini masalahnya masalah lu. bukan masalah gua gitu. gua disini cuman mau asik sama diri gua sendiri. terus tuh deh. gua ga nge-trick apapun itu disaut-sautin sama dia. wuuh. wuuh. gitu. waktu itu ganggu banget sih. iya. in a bad way ya. iya. gitu. terus. eh. ketika. makin lama makin kesini. temen-temennya dia yang dulu jadi temen gue. anjing ya enak gitu. dan satu orang. eh. bilang. ya gua nyesel sih. ya. dulu. ya gua ceng-cengin lu sih. habisnya lu aneh. ya emang gua aneh gitu loh. tapi ya. gua juga banyak ngeliat orang aneh ya. gua ga. gua ga nge-cengin. karena ya gua ga punya masalah apa-apa gitu dalam diri gue. gua tau. ya lu mau jadi. lu nyaman dengan lu. kayak gitu ya silahkan. ya gua nyaman kayak gini. yaudah gua mau begini. gitu loh. dan sekarang. hampir tiap minggu tuh. temennya dia itu. main sama gue. tapi lu saat itu baper ga? saat itu gue. ga baper sih. cuman ga nyaman aja jadinya gua kesitu. soalnya gua perlu banget tuh nanyain. gua takutnya kayak temen-temen yang gemuk kayak. saya pengen deh main ke skatepark. tapi. takut ngerasain yang lu rasain itu tau ga lu. nah justru kalo lu di skatepark. ini ini. itu jarang banget terjadi ya. karena gua ngerasa. berarti orangnya aja culun eh. lu culun anjing. anjing lu. iya berarti. iya. iya. gua gila lu. lu selesain masalah diri lu sendiri lah. jadi. dulu. kenapa gua tiap minggu bela-belain ke taman mini ya. padahal rumah gua di BSD. gua naik bis gitu. sama si Andrew ini yang ngasih gua papan. karena gua ngerasa di skatepark itu. lu tuh bener-bener di support. walaupun orang ga kenal sama lu gitu ya. gua inget banget dulu. pertama kali gua mau dropping in di quarter taman mini. yang gede tuh. yuk. yang gede apa yang kecil nih? yang gede. yang gede. oh iya yang gede. yang gede itu. satu park itu diem dulu. yang nengatin gua ya. pasti kayak ayo lu bisa. iya. ayo bisa bisa bisa. gitu. terus ya udah gua ditungguin mereka ngamain dulu. sampe gua bisa. yaudah abis itu kita selebrasi bareng-bareng. itu feelnya beda sih. itu feelnya beda. termasuk waktu itu gua mau drop in dari rampnya. mintarno. mintarno. iya kan? ada lu ya kan? iya iya. itu tuh. lu disemangatin sama orang-orang sekitar lu. walaupun ga kenal. banyak yang waktu itu ga kenal ya. anak dari mana kita juga ngobrol. tapi ikut semangatin. ikut nyoba juga akhirnya. jadi saran gua kalo lu mau main skate, jangan main sendiri. langsung ke skatepark aja. jb-jb juga ga apa-apa ya. itu sih. yang gua suka nih dari si Steve O. Steve O tuh ngomong kayak gini. prinsip hidupnya dia tuh under promising over deliver. anj**. jadi kalo misalkan kayak orang udah ada prejudice gitu sama gua nih. orang genut bisa apa nih. ketika gua bisa satu trik yang oke aja gitu. waktu itu gua disini backside plate kan. orang langsung kayak. wah anj**. ternyata gua salah ya. gitu. dan. menurut gua itu advantage sih. tapi gua ga encourage orang buat jadi gendut ya. ga soalnya gua. gua dapet sedikit. jujur gua pas dibintaro itu ya. gua dapet kebanggaan sendiri tau ga lu. kayak gua ngeliat lu. karena gua tau ngelawan rasa takut itu paling parah. oh parah banget itu tuh. dan disaat lu turun tuh kayak. kayak f**k men. even bukan gua yang turun ngerti ga lu. gua ngeliat lu kayak. anj** lu. lu berani lu. dengan badan lu. karena bayangan gua gini. wah ini kalo dari kau turun. jatohnya nabrak ke depan. gua udah semuanya. wah ini kacau nih. tapi pas lu turun kayak anj** lu lawan rasa takut. itu yang ga bisa lu bayar pake duit sih. itu dia. iya ga sih. lu mau. gila ga semua orang coba tuh. iya. dan banyak juga temen-temen gua yang lebih kurus dari gua. lebih jago dari gua. ga nyoba. karena emang takut gitu. dari aja lebih lama dari. lebih lama. goblok dari. kelakuan lu. yang mau gua sampaikan tentang body shaming sih. jadi. ee. ada kasus. yang baru-baru ini namanya Michelle Halim ya. dia. protes beauty standartnya Victoria's Secret. yang sekarang modelnya jadi beragam. ada yang gendut. ada yang kurus. gitu ya. dan banyak. hmm. orang yang nge-cancel dia gitu loh. kalo menurut gua itu. opini dia sah-sah aja gitu loh. kita ga bisa ngatur opini orang. tapi kalo misalkan kita bener-bener percaya diri. omongan orang kayak apapun. yang ga bakal ngaruh ke kita gitu loh. jadi. orang yang tersinggung sebenernya dia orang yang ga percaya diri. bisa dibilang gitu gak sih. karena lu ga pede sama diri lu. akhirnya lu tersinggungan. ga bisa sebenernya kalo menurut gua. ee. sesimpel itu. bisa jadi. ya. dia. mikirin orang lain yang. yang. masih belum bisa nerima. dirinya dia sendiri gitu loh. tapi ya. buat apa. hahaha. kayak. ga penting gitu loh. itu kan opini nya dia. lu ga bisa. lu ga bisa memaksakan suatu kebenaran. ke seseorang gitu loh. kalo menurut dia. gendut itu jelek. ya udah. gua pun juga. ga. ga setuju. gitu. jalan gua dikatain. kecuali lu. lu kurus lu dibilang gendut gitu kan. iya. ya emang gendut. ya emang gendut. dan gua ga masalah gitu loh. lu kurus bisa. dikrip kak. hahaha. itu mecah. hahaha. tapi gua suka deh. konten lu yang kemarin. sempet lu ngepost. wey gue gendut. hahaha. itu anjing sih. sarkas gitu tuh. lah. tapi kayak emang iya gitu. iya kan. apa namanya. apa deh. contohnya ada satu tuh. yang lu ngomong gimana. orang gendut tuh. apa gunanya sih. hahaha. iya kan. nahan makannya. kagak bisa gitu. maksudnya. kalo menurut gua itu. hinaan itu. highest. highest form of flattery gitu loh. jadi. kalo orang ngehina lu. sebenernya dia tuh lagi mujiin lu gitu loh. kesel lu. dapet gitu. gua kepikirnya kayak. anjing di istiriku ya. kayak. lu ngomongin gendut. karena lu gendut. jadi kayak. eh gendut gini. lu males lu. kayak. ya orang ga bisa apa ya. ga bisa ngebalikin juga kayak. karena lu gendut. iya kan. iya. kayak orang itu ngomong n-word. iya kan. hahaha. soalnya disitu gua cuma nangkepnya gini. anjing. dia pride men. iya lah. ya gua bangga sama diri gua. walaupun gua gendut. gua ga perlu ngina-ngina orang. gua ngina diri gua juga. ya kalo lu pada ketawa-ketawa. emang real kok. iya. itu asik sih. lu juga pasti ada dong. komen-komen ngiring gitu. ah dia mah. cuma ini aja. satu mungkin cari panggung. cari panggung pasti. dua. skater skateboard. yang harusnya. underground. dijadiin konten. kalo lu gimana. ya dulu gua awal-awal sih sempet. berasa ya. sempet. ya makanya gua bilang. ngaruhnya ke psikis. gua sempet baper lah. kayak begitu. titik paling baper gua adalah. disaat gua main ke komunitas. terutama skatepark. terus street. street lah. anak-anak street gua kayak. ngeliat gua tuh kayak. wey youtuber nih wey. ini kayak. terus. disitu gua sempet baper lah. sampe titik yang gua. males gua main ke. tempat-tempat lain. lu gua main. misalkan di hell break aja deh. karena circle gua. zona aman gue. tapi setelah gua pikir gini loh. kenapa gua mikirin urusan orang ya. emang kalo gua. dulu jago dia mikirin gue. gua waktu lomba-lomba dia mikirin gue. ada titik gitu tuh. akhirnya gua. self feeling lebih kayak. gua harus bangga sih sama diri gue. nah. akhirnya gua cari pembenaran ya. kayak. gua main skateboard. 19 tahun. apa aja sih yang udah gua jalanin. gua pernah grassroot banget dari bawah. ga punya duit untuk pertandingan. sampe gua menang pertandingan. sampe. gua dapet prestasi yang ke lomba di luar negeri. dari titik itu tuh gua kayak. oh gua prestasi aman. hmm. skater berprestasi udah aman nih gue. langsung gua cari. eh. tapi. dibilang pro. waktu itu gua diangkat jadi pro lah. kasarnya. di Indo. tapi gua mikir. gua malu. gelar pro. malu tuh bukan karena main kok. tapi kayak. di luar negeri begitu lu pro. lu punya kerjaan. iya. iya gak sih. dapet duit dari itu. gua kayak. anjing sih. misalkan lu pro gua pro. gua bisa ngecengin lu niko. iya. oh lu pro juga. lu kerja lu apa ya. gak punya duit bang. gua kayak. itu yang gua takutin. akhirnya gua mikir. gua gak bisa nih. gua harus jadiin skateboard itu kerjaan. hmm. jadi kerja gua yang main doang. tapi dapet duit. akhirnya dari situ gua cari. apa sih yang bisa gua lakuin. kreativitas kan. gua pertama kali bikin konten. untuk skateboard tuh. trick and tips. standard lah. semua orang pasti bikin trick and tips. gak nyampe. gak ke deliver ke orang-orang. karena begitu orang ngeliat. aduh susah banget main skate. aduh. akhirnya gua balut sama entertainment. hmm. misalkan kayak gua ngajak artis lah. ngajak temen-temen. ngajak cewek lah. belajar skate. akhirnya tuh. ternyata impactnya. gua udah gak masuk ke circle skate. tapi. orang umum pengen main skate kok. nah. jadi banyak gitu. wah gua pengen main skate. gua pengen main skate. karena notabene. skateboard itu rebel idealis. fix. hmm. kayak kita aja lah. begitu kita suka produk itu. ya itu doang. iya. karena idealisnya disitu. gua suka street. lu suka park. udah disitu tuh masing-masing. tapi ini orang umum nih. beragam nih. ada yang bisa ikut lu. ada yang bisa ikut gua. ada yang bisa ikut lu gitu. nah. dari sisi itu. ada juga gua. kekhawatiran gua adalah. gimana ya. regenerasi gua nanti. ah oke. apakah dia cuman. gua pengen main skate aja bang. tiap hari. biar jago. dapet duit apa. menang lomba. bisa hidup. yang notabene 19 tahun. gak ada tuh. maksud gua. lu bisa hidup dari skateboard. cuman dari pertandingan. gak ada. akan ada. di Indonesia gak ada. di Indonesia. betul. akan ada batasnya. langsung. ada lagi kegalauan gua gini. kita tuh. gua bisa bilang skateboard tuh paling keren. trendsetter iya. dan paling keren. fashion. fashion. cuman di Indo. dia cuman modelnya gini perkotakan gitu loh. kayak. ibaratnya lu ngerasa gua mau paling keren. gua juga ngerasa gua paling keren. yang lebih sedih pas kita ke umum. emang lu siapa. iya kan. gua siapa. jadi gitu lu siapa. lu udah mewakilin Indonesia padahal ya. nah. karena orang umum gak tau itu. sampai perbandingan gua gini. emang petinju cuman Chris John doang. wah. tapi semua orang kenal Chris John anjing ya kan. emang pemain bola Bambang Pamungkas doang. tapi semua kenal Bambang Pamungkas. emang dia jago. gak juga banyak yang lebih jago gitu. kenapa. karena dia jadi icon. that's why gua kepikir Indonesia harus punya icon. gua gak bilang harus gua sih. tapi gua ngeliat kayak. kenapa sih ini. dari senior segala macem gak lu yang mengikonkan diri gitu loh. berusaha untuk. even lu dihina atau apapun. paling gak lu bisa jadi legacy. ada titik keberhasilan gitu. akhirnya gua disitu kayak. yaudah gua jalanin deh apa yang gua bisa. yang someday bisa gua jadiin legacy. lu pengen hidup di skateboard. gak cuman dari kompetisi. lu mungkin bisa bikin konten. kayak sekarang ada sosial media kan. lu mungkin bisa. dapet endorsean dari sosial media. jujur kalo jaman dulu ya. untuk dapetin endorse tuh. bangsatnya separah itu. lu lomba dulu lah. iya iya. tampil dulu kelihatan. menang dulu lah. iya. sekarang lu liat deh. orang yang gak jelas apa dapet endorsean. karena followersnya banyak. nah itu lu yang gua kayak. lininya banyak. cuman serangan lu akan lebih banyak. bener. even gua diserang nih. sama orang-orang. ya tapi lu sekarang. mainnya gak kayak dulu misalkan. gua punya pride yang. lu pernah gak tapi menang di luar negeri. iya iya iya. itu yang masih gua bisa balikin. ya kalo lu bilang kayak. ya gua gendut tapi lu bisa. lu bisa kickflip gue. iya iya iya. nah itu yang bikin orang kayak. ayo lu mau denial apa lu. bener bener bener. kecuali gua diserangnya sama yang lebih tinggi nih. ji gua juga menang di luar negeri. oh oke. akan adu lagi tuh. oke tapi hidup lu gimana ya. hidup gua gini nih dari skate. ya so far sih gua ngeliat. banyak kan kayak. orang itu ngedrop dan mengasihani diri kayak. gila ya gua udah terjebur di skateboard. ya udahlah gua happy 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 aja. tapi. inside nya tuh dia ngerasa gini. ji gua gak punya duit ya. gua butuh hidup juga sih dari skate. tapi kenapa gua gak bisa hidup gitu. karena banyak ya kayak gitu. banyak banget. ya bisa gua bilang gini deh. anggaplah. lu berarti kan mainnya dibawah gua ya junior ya. iya 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 iya. nah sekarang gini. kalau sebutlah beberapa orang yang menurut lu bisa mewakili untuk gini lu. bisa hidup dari skateboard dan yang lu liat kayak real sih dia bisa hidup nih. dari skateboard kompetisi atau. dari skateboard. enggak kerja. mau kompetisi kek. mau dapet sponsor kek. bikin brand. bisa juga. oke. dikit banget. iya kan. yang gua liat sekarang cuman lu. hubun. anak bandung. siapa. firman. dikit banget. maksud gua tuh kayak. gua bukan ngejudge. jalannya dia salah. tapi kayak. kenapa gitu. lu kebayang gak sih. ini. angkatan gua sama lu aja udah beda ya. lu kebayang gak ade-adean di bawahnya lagi nih. hmm. bang gua pengen main skate nih. gua pengen hidup dari skate. gimana lu pengen nyampeinnya. lu kayak. susah kan lu. iya 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 iya. masa bilang gak bisa gitu. lu. lu. bunuh mimpi tuh anak. jadi gua ngeliat gini. musisi. band. jaman dulu orang tua tuh kayak ngapain lu ngeband. gak bisa hidup lu jadi musisi. tapi. sekarang gak bisa. eh gua pengen hidup dari musisi. oh iya bisa. lu liat no aril. eh udah bisa gitu tuh. lu liat dewa 19 lu liat slang. karena ada gitu contohnya. dan bisa kita ngeliat. apa ya. dokumenterinya dia. anjingnya ternyata bisa ya. nah lu kebayang gak di skate. di indo. lu pengen nyari dokumenter. siapa nih yang menunjukkan kayak. gua berhasil men. dari skateboard. susah. nih. gua gak tau sih lu ada sisi narsisnya apa enggak ya. tapi. setelah. ya dulu gua tuh termasuk purist juga gitu loh. gua yang awal-awal lu. ngevlog tuh kayak. apa sih. iya. sorry ya gak apa kan. gak apa-apa lah. gua tapi. makin kesini gua ngeliat nih. Rob Dirdek bikin SLS. iya kan. satu komunitas skateboard tuh benci sama dia. Rob Dirdek kan. yang bikin ya. iya. tapi. sekarang lu liat. tahun ini. olimpik. nah aku. gimana tadi. gila. gue abis begadang. belum tidur sama sekali. abis ngerit foto. main skate. lumayan lah tapi. dapet beberapa trik ya. tapi ini membuktikan ya. kalo maksud gua. ternyata. gak ngaruh ya. orang gemuk masih bisa main. masih bisa. dan tetep enjoy. walaupun ada beberapa trik yang gak dapet. ini aja kalo gak hujan masih lanjut. lanjut gue. nah gua pengen ngelanjutin. pertanyaan lu yang tadi tuh. kalo buat gua sih sekarang ya. singkatnya kayak. yang penting gua jalanin apa. yang gua jalanin sekarang. gak usah terlalu banyak dengerin. orang ngomong kanan kiri. gua tetep berkarya aja. tetep bikin movement. gua tetep bergerak tuh. sekarang gua lagi bikin bansos. gua tuh sama anak-anak. bikin namanya social movement. jadi next. kalo udah gak pandemi. gua bakal ke penjara anak lagi. ngajarin anak-anak skate. disana. maksudnya ngajarin orang-orang. biar bisa main skate. ya mungkin. mudah-mudahan sih. kalo. gak semua kita harus bisa. orang suka sama kita kan. oke. ya paling gak. menurut gua. hal positif. yang bisa lu ambil dari gua. lu jalanin aja. lu pengen hidup lebih baik. beberapa yang gua jalanin. bisa jadi contoh. atau kalo lu pengen idealis. lu bisa ngeliat. ya udah. jalanin. main skate aja. for fun. prestasinya aja. gak usah sampe. kayak gua bikin konten. kayak gitu sih gua. buktinya gua yang for fun aja. main terus sampe sekarang ya. walaupun mati-matian kayak tadi. yang penting. tapi gua. tapi gua proud sih sama lu. thanks man. keren. gua juga proud banget nih. ada skater indonesia. yang berani dihujat nih. skater konten pertama nih ya. dari pro dia. sampe. semua orang gak suka sama dia. tetep. konsisten. itu. bolehan lu. hahaha. itu tuh intinya. konsisten. oke. ikutin terus intif SP. bolehan lu. hahaha. 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 waa. waa. hihihi. waa. Sub indo by broth3rmax